Cara buat pupuk kompos dari daun Di video kali ini saya membuat pupuk kompos dari daun kering karena saya mempunyai daun kering di halaman rumah daripada berserakan kita manfaatkan saja menjadi pupuk dari daun kering tersebut kita pilih sebuah daun kering yang sudah rapuh yang sudah siap untuk kita haluskan atau kecilkan bisa dipotong ataupun bisa disobek-sobek tapi saya lebih mudah menggunakan cara sobek saja ataupun jika banyak juga bisa ditumbuk kawan kita halus kecilkan sebuah daun kering tersebut secukupnya ya saya menggunakan satu ember saja mungkin kalau keperluan banyak juga mungkin kebutuhan daun keringnya banyak juga jadi teman juga sangat mudah sekali untuk membuat pupuk dari daun kering ini bisa menggunakan porsi yang secukupnya saja sesuai kebutuhan jadi ini adalah salah satu pupuk yang mudah dibuat dan bisa ditemui di halaman rumah kita dengan mengumpulkan sebuah dari daun kering tersebut nah jika sudah secukupnya kita untuk membuat racikan cairannya masukkan air satu liter karena saya menggunakan yang disesuaikan jadi airnya juga satu liter saja kemudian kita masukkan untuk makanan mikroorganismenya seperti gula jawa ataupun gula putih saya menggunakan dua senok makan kemudian kita aduk ratakan nah jika sudah merata kemudian kita untuk memasukkan sebuah cairan yaitu cairan IM4 efektif mikroorganisme 4 ya dan juga disini ada sebuah nasi yang sudah lapuk seperti itu yang bernama nasi aking ya nah kita memasukkan sebuah cairan IM4 tersebut jadi saya menggunakan tiga tutup botol saja kawan untuk satu ember pepuk dari daun kering tersebut nah jika sudah masuk cairan IM4 nya kemudian kita aduk juga agar merata ini untuk nasi akingnya disesuaikan saja saya menggunakan 200 gram nasi aking jadi nasi aking ini adalah nasi yang sudah kering yang sudah dijemur ya nah jika sudah racikannya sudah kita buat kemudian disiramkan sampai benar-benar merata ke daun kering yang sudah kita kecilkan ataupun haluskan tadi beserta dengan nasi akingnya nah jika sudah masuk kemudian kita aduk-aduk agar merata racikannya beserta dengan daun keringnya jadi agar mudah dipermentasi jadi agar mudah dipermentasi cerita mikroorganismenya cepat bekerja kalau kita rata untuk meraciknya dan sembari kita untuk menuangkan lagi cairan di empat tersebut kemudian kita aduk-aduk agar merata nah jika sudah merata kemudian kita untuk ke tahap pembungkusan saya menggunakan kantong plastik saja karena ukurannya yang diperlukannya seperti ini ataupun sedikit kita masukkan sebuah pupuk kompos dari daun kering ini ke dalam sebuah kantong plastik dan jangan lupa sebagai penutup kita tuangkan lagi sebuah cairan di empat tersebut agar cepat pengurayan dari mikroorganismenya nah jika sudah merata lagi kemudian kita ikat kalau menggunakan karung bisa menggunakan tali rapia yaitu kalau menggunakan karung tapi saya menggunakan kantong plastik cukup mudah diikat-tipat saja nah sudah jadi dan pupuk ini siap dipermentasi biarkan selama 2 minggu ataupun 1 bulan sesuai dengan berhasilnya dari fermentasi mikroorganismenya tersebut nah cukup sekian dari video kali ini dari cara membuat pupuk kompos dari daun kering tersebut terima kasih sudah menonton dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya